Selama 11 minggu, mereka terus bersama suka dan duka, mereka ajal ini juga bersama. Dan sekarang di minggu ini di show ke-11, kita akan melihat siapa yang akan close make pada malam kali ini. Di minggu ini mereka dibagi menjadi dua kelompok, dan masing-masing mempunyai rival. Sekarang saatnya saya akan membacakan hasil dari battle putaran pertama. Zawin dan Abdur, silahkan maju ke depan. Zawin, menurut Om Indro, penerjemahan tema lingkungan cerdas tapi lebih peka terhadap penempatan beat. Menurut Fenirus, cara berinteraksi membuat penampilan kamu lebih hidup. Kalau ngomongin masalah aman gak aman sih, untuk minggu ini gue yakin banget gue gak aman. Abdur, menurut Radit, membawakan matri dengan dimensi baru membuat penampilan lebih menarik. Menurut Fenirus, secara matri bagus tetapi perhatikan manajemen waktumu. Saya kurang yakin aman atau tidak aman karena enam orang ini semuanya bagus-bagus. Ya, mudah-mudahan aman. Di hadapan Anda ada dua komika, Abdur dan Zawin. Yang telah memberikan penampilan terbaik pada malam hari ini. Siapakah di antara kedua komika ini yang berhasil mendapatkan nilai terbaik? Dan komika yang mendapatkan nilai tertinggi di antara kedua komika ini adalah Abdur. Abdur dan Zawin silahkan kembali ke tempatnya. Putaran berikutnya, Dodit dan Hipsi. Hipsi, menurut Om Indro, LPM bagus tetapi tema lingkungan kurang terasa kental. Kompor gas. Menurut Radit, rapihkan materi agar tidak terkesan disporadis. Saya ngerasa malam ini saya bakalan gak aman. Karena melihat dari penampilan saya tadi, yang saya sendiri, kurang puas dan juga dari komentar-komentar juri. Dodit, menurut Om Indro, pilih kata-kata yang tidak menyulitkan artikulasi jika speed lebih cepat. Kompor gas. Menurut Fenirus, materi lebih baik dari minggu lalu, tetapi gas turmu belum kembali. Komentar juri ada yang bagus, ada yang tidak aman atau tidak aman, saya serahkan tulisannya kepada Dewan Juri. Jika Hipsi memenangkan pertandingan battle pada putaran ini, maka tim Hipsi dan juga Abdur akan lebih mudah untuk berada di zona yang aman. Hipsi, poin kamu lebih rendah daripada Dodit dan selamat Dodit. Kamu menyumbangkan satu poin untuk tim kamu. Silahkan kembali ke tempat. Jelas sudah sekarang masing-masing tim sama-sama memiliki nilai satu poin. Penentuan kita pada malam hari ini siapakah tim yang akan berada di posisi tidak aman, berada di tangan David dan Lian. Untuk itu, saya persilahkan Lian dan David untuk maju ke depan. Kita mulai dari David. Menurut Radit, humility membuat materi lucu dan fun. Menurut Fenirus, materi yang dibawakan malam ini keren. Kalau masalah aman atau nggak aman, gue bisa pastikan 70% atau 75% gue aman. Sekarang Lian. Menurut Indro, pembagian dua tema tepat. Tetapi kekentalan budaya terasa kurang. Menurut Radit, parodi storytelling harus lebih diperbaiki lagi. Kalau malam hari ini kayaknya sih feeling gue nggak aman. Feeling aja gitu nggak aman. Di antara kedua komika di hadapan kita ini, Lian dan David, kira-kira siapakah yang mendapatkan nilai lebih tinggi? Lian, nilai kamu lebih rendah daripada David. Maka grupnya David telah mendapatkan nilai lebih tinggi. Dan selamat itu artinya Abdur, Hifzi, dan David malam ini aman. Zawin, Dodit, dan Lian. Ketiga komika ini adalah tergabung dalam satu tim. Tetapi karena tim mereka nilainya lebih rendah dari tim Abdur, David, dan Hifzi, maka salah satu komika dari tim Lian, Dodit, dan Zawin malam hari ini akan pulang. Dodit, menurut Radit, setup terlalu panjang dan speed lebih cepat, tapi perhatikan punchline. Lian, menurut Veneros, perhatikan intonasi nada saat membawakan materi. Zawin, menurut Radit, terburu-buru membuat deliverinya kurang. Dan dengan berat hati komika yang pada malam hari ini harus keluar adalah komika yang telah memberikan penampilan yang sangat baik pada malam hari ini. Dan komika itu adalah Lian, kamu harus close mic pada malam hari ini. Mari sama-sama kita lihat huti perjalanan Lian. Berat banget sebenernya buat gue, bahwa akhirnya gue harus dieliminasi. Karena yang paling berasa sih, karena gue gak bisa memenuhin ekspektasi orang tua gue yang padahal udah selalu dateng setiap minggunya, ngedukung gue. Gue minta maaf sama papi, mami gue. Buat teman-teman yang masih bersisa, terus berjuang, intinya adalah menikmati panggung dan menghibur penonton. Lakukan yang terbaik, lalu lu akan puas dengan diri lu sendiri. Stand up comedy Indonesia exactly confident, let's make laugh! Lian, malam kali ini kamu harus mengatihkan perjalanan sebagai stand up comedian di Suci 4. Tapi terakhir kali mungkin ada komentar atau yang ingin disampaikan? Gue seneng banget sebenernya bisa sampai sejauh ini di Suci 4. Gue tau gue banyak kekurangan. Dan buat orang yang udah ngedukung gue, terima kasih banyak. Terima kasih banget. Tanpa lo semua gue gak bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih Kompas TV, para juri, dan seluruh penonton di Balai Kartini kalian luar biasa. Terima kasih. Balai Kartini berdiri dari tempat duduk Anda dan beri tepuk tangan untuk komika terbaik yang berada di panggung stand up comedy Indonesia pada malam kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.